Terima kasih telah menonton PT. Segar Kumala Indonesia TBK emiten berkode sambuah berhasil merauk penjualan sebesar 1,57 triliun rupiah di sepanjang periode Januari hingga September 2024. Capaian tersebut terhitung tumbuh sebesar 17,2 persen bila dibandingkan dengan realisasi penjualan perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya, di mana hingga triwulan 3 2023 penjualan buah tercatat sebesar 1,34 triliun rupiah. Direktur Buah Reni Lauren dalam keterangan resminya mengatakan kinerja penjualan yang positif ini utamanya didukung oleh pertumbuhan penjualan dari segmen buah-buahan hingga ayam beku. Capaian positif tersebut menurut Reni tidak terlepas dari strategi perseroan yang terus melakukan ekspansi untuk menjangkau daerah baru guna memperluas cakupan distribusi yang dimiliki. Terbaru misalnya, perseroan diketahui baru saja meresmikan pembukaan 2 gold storage atau cabang baru di area Samarinda dan Pekanbaru. Sementara jika dilihat dari kinerja penjualan hanya dalam kurun waktu triwulan 3 2024, buah mencatatkan penjualan sebanyak 646,25 miliar rupiah. Capaian tersebut terhitung naik signifikan dibandingkan realisasi penjualan pada triwulan 2 2024 yang masih sebesar 457,54 miliar rupiah. Tim Liputan, IDX Channel Tim Liputan, IDX Channel